Aliansi Mahasiswa Kampar Bersatu menolak perda dana cadangan pendidikan sekolah terpadu Kabupaten Kampar. Alasannya pengalokasian dana cadangan itu tidak jelas. Belasan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kampar Bersatu menyatakan sikapnya dengan mendatangi gedung DPRD Kampar. Sayangnya kedatangan mereka ini tidak mendapat kesambutan dari seorang pun anggota dewan. Daniel Hidayat Pasai, koordinator Aliansi menyebutkan mestinya DPRD dan Pemkap Kampar membenahi terlebih dahulu pendidikan di Kabupaten Kampar. Yang pertama itu kita mempertanyakan pengisahan dan perda tentang pendidikan terpadu yang 25 miliar. Kenapa hal itu disahkan? Padahal di Kampar hari ini masyarakat itu kita belum membutuhkan pendidikan terpadu tersebut. Karena pertimbangannya adalah masih banyak sekolah-sekolah yang di Kabupaten Kampar ini yang perlu bantuan. Dan kenapa harus disebut anggaran untuk pendidikan terpadu yang hanya satu saja untuk seberapa pendampar. Dan itu paling banyak hanya akan beberapa orang saja yang bisa diberima di setiap sini. Kemudian yang kedua, hal ini rentan dengan matab dan rentan dengan kasus korupsi. Karena itu jelas, ini ada semacam pemaksaan. Pemaksaan rendah untuk membangun pendidikan terpadu tersebut. Dan kita menolak dengan keras penganggaran 25 miliar tersebut untuk pendidikan terpadu tersebut. Kita menolak, mahasiswa menolak. Perda pendidikan sekolah terpadu itu sudah disahkan DPRD Kampar beberapa waktu lalu. Dalam perda itu dialokasikan dana cadangan untuk pendidikan sekolah terpadu sebesar 25 miliar rupiah. Namun dalam perda itu tidak dijelaskan penggunaan dana sebesar 25 miliar tersebut. Mahasiswa menilai pengesahan perda itu seakan dipaksakan. Antobadai Zambro TV online dari Bangkinang, Riau.